Intro Iya pertanian pertama pada pagi hari ini Pada pekan keempat Saka Futsal League U20 Mempertemukan Teks Usakti berhadapan dengan Ahsan Indo Futsal Yang mana kita ketahui Ahsan Indo Futsal menjadi pemimpin kelas men sementara Diikuti oleh Teks Usakti Jadi bisa dikatakan pertandingan ini menjadi pertandingan pambungkas Bambang Bersama Rue Bungkums Tandingan kali ini akan dipimpin langsung Dipandu langsung oleh saya Bungkums Teks Usakti dengan jersey berwarna biru-biru Dan Ahsan Indo Futsal dengan jersey berwarna hijau stabilo Celana hijau gelap Saka Futsal Camp Dipantau langsung oleh Coach Kensuke Takahashi Iya pertandingan akan segera dimulai Kita saksikan Wasit sudah meniup Luit Babak pertama Sudah dimulai Kali ini Teks Usakti Salah pasir Ilang 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 Suara ilang Sumpah Dari Pujaga Gawang Nomor punggu sembilan Nomor punggu empat dari Ahsan Indo Passing dia pada lima belas Sudah tinggi kiri keras Namun masih jauh di atas Gawang Kali ini Sampai jago Gawang Di deteks Usakti Raditya Lempar jauh langsung ke depan Maksudnya tadi Kepada Ozan Haider Namun terlalu beras Kali ini Zuber Passing dia Pada kawannya Masih Ahsan Indo Nomor punggu empat Sandi Kartika Passing kembali kepada Zuber Masih Zuber Cukup baik Satu gerak tipu Nomor empat kali ini Ahsan Indo Coba melatih dua pemain Skalegus Dan full Di sana Dua pemain Pengapit keras Kali ini Free kick untuk Azsan Indo Futsal Nomor punggu empat Di sana ada Sandi Kartika Zuber Asing dia Sandi Kartika Sudah tinggal Membentur tiang Tadi Sandi Kartika Sontekkan kaki kirinya Serangan pulang kali ini Dari Texas Sati Gagal tadi Nomor punggu sembilan Vizal Arsyad Putih kaki kirinya Nampaknya Tidak jelas Langsung jauh ke depan Tidak jelas tadi Asep Awaludin Nomor punggung Sembilan belas Dari Asan Indo Futsal Devrian tadi Gagal Rakan tipunya Coba melewati Kali ini Zubair Zaid Dari Asan Indo Nomor punggu sepuluh Kapten tim Cukup baik Sandi Kartika Kontrol Ngurung baik tadi Asep Awaludin Dari Asan Indo Passing Sandi Zubair kali ini Lebar ke kiri Ada nomor punggu lima belas Ini Mwajir Terlalu jeras Tadi Gagal Tergantin pemain Kita lihat Nomor punggu sembilan Teksusakti Ditarik keluar Dijantikan Oleh nomor punggung lima belas Ahmad Assofri Suti kaki kiri keras Pengelamatan yang baik tadi Dari keeper Asan Indo Fatan Rahman Sabu Dengan sudut untuk Teksusakti Nomor punggung sepuluh Devrian Tipis disana Langsung tadi Diamankan oleh keeper Asan Indo Kali ini Masih Asan Indo Asing tipis Sandi Kartika Zubair Zaid Kapten tim Cukup baik Asep Awaldin Kontrol yang kurang baik tadi Devrian Masih Devrian dari Teks Maksudnya passing tadi Serangan pulang kali ini Asan Indo Shooting langsung Masih mampu diamankan oleh keeper Teksusakti 12 dari Teks Masih kali ini Devrian Terdiri pepas Passing Yang dua Gagal Tadi Devrian Maksudnya kepada Ahmad Asrafri Kikin untuk Asan Indo Kali ini Kali ini Zubair Sandi Kartika Zubair tadi Maksudnya kepada Asep Awaldin Namun bola keluar lapangan Terlebih dahulu Kikin Kikin Kali ini Nomor 28 Nggak ada Mahlan Devrian Passing dia Asrafri Asrafri Shooting langsung Tipis tadi dia Di sisi kanan Gawang Asan Indo Hanya menghasilkan Pendangan penjuru Maksud saya Kali ini Devrian Coba melawan penetrasi Gagal Kali ini Serangan balik dari Asan Indo Terjatuh Dan Fall Majir Salah satu Gol getter dari Asan Indo Pergantian Empat pemain Langsung dari Asan Indo Kita saksikan Nomor punggung Sembilan Disana Desman Pahala Passing dia Nomor punggung Tujuh Ada Rakes Desman Cari kawan dia Passing dia Pada dua satu Ada Akbar Hilang suaranya Nampak hilang Suaranya Mawira Laksono Jati Kali ini Devrian Hilang kembali Suaranya Iya Ada Mahlan Terumpas langsung Pada Asrafri Asrafri Disana Masih ada Mahlan Kembali ke belakang Devrian Lebar ke kanan Suaranya Masih hilang Hilang Ah Apa yang terjadi Tidak jelas Tadi Tidak jelas 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 Kali ini Riesman Pahala Coba melewati Cukup berbahaya dia Belakang Kali ini Nomor 14 Mahawira Mahawira Kebara kepada Desman Desman Coba melewati Gagal Dipotong Langsung Berjatuh dua pemain Namun bukan suatu pelanggaran Dan fall Justru Berikan Wasit Untuk Asan Indo Futsal Mahawira Kali ini Pasing dia Pada nomor Punggung 7 Kali ini Masih Mahawira Salah Pengertian Tadi Masih Asing dia Nomor Punggung 5 Rupas Yang 2 Namun Gagal Karena suara Hilang Terima kasih Kali ini hai 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 tiga kali ini teks saktif lempar jauh dia Hai bisa deh-hati gagal lah dong suara Iya papa hai 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 Terima kasih. 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 Abrar Zarmaputra Terima kasih 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 Kikin untuk teks Devri Cukup baik ada Mahlan Wow keras lagi-lagi Bukan suatu pelanggaran Pali ini Kembali Hasanindo menguasai bola Nomor punggung 3 Di sana 14 ada Mahawira Laksonojati Mahawira Mampu dibaca tadi oleh ada Mahlan Pasing Pasingnya Devri Cukup baik Devri Pasing dia ada Mahlan Mampu tadi di blok Rizki Hadi Nomor 3 Irfan Nalaudin gagal kali ini Kembali teks ada Mahlan Cukup baik ada Mahlan Gagal tadi Irfan Nalaudin Membaca bola dengan cukup baik Desman Hasanindo Irfan Nalaudin gagal Dikonveksikan menjadi goal Langsung saja dropkick dari Raditya Iya Desman Passing dia Irfan Nalaudin Gagal lagi Desman Passing dia nomor punggung 11 Emang anda Dan iya Wasit sudah meniapluid panjang Bapak kedua telah berakhir Dan skor akhir 3-1 Kemenangan untuk teks usak di atas Ashanindo futsal Tiga goal dari teks dicetak oleh Dua goal oleh Devrian Ramadhan Satu goal Dicetak oleh Nomor punggung 12 Fauzan Haider Dan satu goal dari Ashanindo Dicetak oleh Sang kapten Nomor punggung 10 Zubair Zaid Pertandingan yang cukup Keras Panas Hingga terjadi tadi Satu buah Kartu merah dari Ashanindo Yang diterima oleh Nomor punggung 19 Asep Awaludin Nah ini iya Pertandingan kedua Setelah ini Akan mempertemukan Tiga goal Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa